Intro Selamat datang di Kabupaten Musi Banyuasin Kota bumi serasa sekateh yang merupakan bagian dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan Suasana kota yang tenang dan bersih menjadi cermin dari warga kota randik Rapi, aman, damai, indah dan kenangan Perpustakaan daerah kota Musi Banyuasin menjadi salah satu sarana penting bagi warga kota Musi Banyuasin Untuk menambah pengatuan dan wawasan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan Termasuk juga Perpustakaan Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Klingi Kabupaten Musi Rawas Yang telah menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Perkenalkan nama saya Tri Marianto Bisa dipanggil dengan Atok Saya bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Musi Banyuasin Sejak tahun 2010 sebagai Sir Kuriti Putri Menyebabkan Udah 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 Aku mau makan. Hujan, Kak, Kiwek? Dah, hati-hati, Kak. Wow. Aduh, siapa sih? Eh, aku cuma ngingat, Kak, itu bekal makan-makan, jangan lamiknya agak basit. Itu, Pak, ya, Kak, E. Yow, nanti saya makan. Supaya tidak ngantuk, saya buka komputer pakai internet perpustakaan. Saya browsing tentang memperbaiki motor mogok. Nah, ini baru tentang motor mogok. Saya praktek sering gagal. Tapi, saya terus mencoba. Akhirnya, saya berhasil. Selanjutnya. Berkat fasilitas buku-buku di sini dan wifi gratis, saya bisa menggali ilmu pengetahuan tentang dunia penataan rambut, potong rambut. Dan bisa menambah kemampuan saya atau menggali kemampuan saya di bidang saya sendiri. Alhamdulillah, berkat fasilitas yang ada di sini, saya bisa memenuhi kebutuhan diri saya sendiri. Saya sering ikut kegiatan PKK. Kebetulan, saya aktif. Terus, di perpustakaan sumber ilmu itu, sekretariat PKK-nya itu bersebelahan. Jadi, sambil menunggu ibu-ibu yang lain datang, saya membaca-baca di perpustakaan, mencari ide-ide untuk resep makanan. Manfaatnya, Alhamdulillah, sebelumnya saya itu kurang membantu keluarga, sekarang hasilnya bisa membantu kesejahteraan keluarga bagi kami untuk hidup lebih baik. Istilahnya, ada kegiatan, terus saya baca-baca di situ, terus ada buku manisan di situ, terus saya pingin, ah coba-coba gitu. Manfaatnya, ya, untuk keseharian saya, jadi tidak, istilahnya kan saya sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi, di waktu-waktu saya luang itu, ada istilahnya untuk penghasilan. Sangat mendukung program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Musi Banyu Asin, menjadi percontohan salah satu dari 60 kabupaten kota di Indonesia, oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Mari kita bersama memanfaatkan fasilitas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Saatnya perpustakaan menjadi tempat untuk mengwujudkan semua angan-angan dan cita-cita menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.